Sebuah video yang merekam pasukan pengibar bendera pusaka, Paski Braka, asyik berjoget di lapangan saat upacara perayaan had ke-77 ri beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat beberapa anggota Paski Braka berjoget di sebuah lapangan, lengkap dengan seragam putihnya. Setelah bersenang-senang, tak lama kemudian langsung berlari meninggalkan tiang bendera. Camat Cabang Bungin Asep Buhori menjelaskan aksi yang dilakukan oleh anggota Paski Braka itu merupakan euforia yang terjadi secara spontan setelah upacara. Kami tidak menyalahkan siapa-siapa, mungkin ini euforia anak muda. Mungkin enggak bisa ditahan, karena rasa senangnya. Ujar Asep kepada Kompas.com, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. Ia juga menyebut bahwa aksi joget itu terjadi setelah prosesi kenaikan bendera merah putih saat upacara selesai digelar sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Intinya itu kan memang tidak ada dalam rangkaian kegiatan. Karena rangkaian kegiatan upacara itu sudah selesai, tutur Asep. Pakar, Ngawur ini namanya pihaknya pun telah berbicara dengan anggota Paski Bra yang berjoget tersebut. Hal ini dilakukan agar mental para remaja tersebut tidak terganggu karena aksi yang sudah dilakukan. Kami lagi lakukan pembinaan saja, kami kan berpikir psikis mereka. Masih usia-usia muda, mereka kan juga sudah berjasa menaikkan bendera, kalau kami tegur secara keras, itu juga tidak baik dampaknya, kata Asep. Jangan sampai kejiwaannya terganggu, karena kan mereka masih usia muda, masih panjang pendidikannya, pungkas dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!